Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ini kan dari podok tahfid gitu biasanya anak khataman ini ada untuk bodoni gitu di wocok buwantar sengiemak yang mendolok pojok itu mergob kebanteran akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu gak di gak di apa? baca tapi ya semoga dimaafkan Allah yang jelas itu tapi saya mau cerita ya jadi cara berpikir Syed Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'at Ali ini saya baca ya di antara yang diakini Madhab Maliki ya ini saya baca saja teknya jadi ada ada riwayat namanya kalau Syed Muhammad bahsakan itu Attaqoh Somadiyah kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Attaqoh Al-Kubro yaitu dengan membaca surat ikhlas disini jumlahnya hanya 100 kali kila seribu kali tadi berapa 700 juta ini sudah susuk banyak ini disini hanya 40 riwayat lagi 100 seribu terus sampe tadi berapa 800 800 juta wah ini sudah susuk ini itu anak cucu sampe masih masuk surga ini saya baca ini kitabnya Syed Muhammad ini suratul ikhlasi wal'idku minan-nar akhrojat toproniyu fil kabir anferus ad-daylami wawwa ibn uhtin najasi wakot khadaman nabiya sallallahu alaihi wasallam orang ini jadi khadimnya nabi kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkoro akul huwa wawahu ahad mi'ata marrotin fis sholat aghiriha kata bawahu lahu baru'atan minan-nar ini hanya berapa ini mi'ata marroh berarti kalau satu orang itu cukup 100 tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang-orang ya ya untuk 7 turunan cukup untuk 7 turunan sudah susuk ini sudah susuk nah ini tak cari pembenarannya ini supaya keren ini di halaman 188 abu'abul farad warwa ibrahim bin muhammad al-khiyari vifawa itihi an-khudhefa marfu'an mangkoro akul huwa wawahad al-famarrotin fakotishtaro nafsahu minawah berarti 100 ada riwayat lagi seribu nanti tak carikan lagi yang berapa 1 miliar mungkin jangan dengar banyak-banyak nah ini saya baca ya wahadhal adatu huwa al-ma'rufu bi'ata kotis somadiyah wakot naso jama'atun muta'akhiril malikiyah ala stikhbabi atta kotis somadiyah wahaddu ala kiro'atihah wa sti'malihah minum asya'abdissalam al-asmar tak terus ini jadi ku'luha ula'i istahabbu'ata kotis somadiyah ma'atiro fi ba'dihim kal misnawi bisidatidu'fi hadisiha iktimadan ala anahada minalfadu'il allati yutazahalu fiha fa mansa'a yasta'amilaha roja'a khusulama fiha falabaksa bidhalik ala syarti ala ya'ta kidasubu tadhalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta layakwa filkizbi alihi jadi intinya itu silahkan anda bikin jumlah sesuai versi anda yang penting anda jangan kampanye kalau itu perintahikan di nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kalau kamu atas kenamakan nabi kemudian jumlahnya sampai 800 perapa? 800 juta berarti nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya jadi cukup yang riwayat itu disini hanya 100 sama 1000 jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? turunan jadi kamu harus ditutup dengan doa ya Allah semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan tolong catat ya Allah karena itu jadi artinya gini loh ya orang Indonesia yang sering praktekkan atakosomadi ya itu bukan tanpa dalil ternyata dalam adab maliki saya masih ingat ketika mbak saya kandung bapaknya bapak Asmani Mbah Nur Syam itu wasiatnya minta dibacakan 4.000 yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya dan kemudian Alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur kalau ada acara itu wong liokon moco anaknya melebu metu gak melek moco itu keliru saya jamin itu keliru saya sering kalau mimpin di rumah kalau yasinan ditonggo-tonggo anaknya gak moco saya keluar bapakmu wong liokon moco kata saya gitu jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini yang ada riwayatnya itu itu tidak ada di khadis yang ada itu yang ada itu jadi anaknya harus ikut kalau gak ada usaha maksudnya anaknya dia tinggi maksudnya maksudnya pakai jagung paling aku lalu mendet mau ngakur anaknya kadang-kadang gak orang lain baca buahnya anaknya mau melebu metu mau gak mau tamu mau rokokan ini harus ditobatkan keliru itu karena nasnya bukan awqiyayin solifin tapi awqiyayin solifin ini bukan provokator ini memang iya harus seperti itu nah terus tentang tadi la ilahilwa yang didawahkan ges azaim la ilahilwa itu penting sekali cuma saya mohon itu diilmonilah jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena diilmoni karena dimulai dari fa'lam anahu la ilahilwa terus hanya ayat itu wastaufir lizam bi kawalil mu'mini in awal mu'minat saya ulang lagi ya terus hanya ayat itu wastaufir lizam bi kawalil mu'mini in awal mu'minat makanya menurut madhab sadili kamu diburu baca la ilahilwa dulu jangan istighfar dulu saya ulang lagi ya dalam madhab sadili itu la ilahilwa dulu gak boleh istighfar dulu alasannya masuk akal orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilahilwa itu langsung yukhfar lahum makot salaf sehingga la ilahilwa sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni cara menghentikan kekafiran gimana dia melafatkan la ilahilwa ini kalimah yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafatkan la ilahilwa nah makanya kata abul khasan asadili wastaufir lizam bi kawalil biadil kalimah seseorang sah di istighfar itu kalau melafatkan misalnya ada orang kafir mati kafir sah gak anak cucunya mengistighfari dia gak sah karena belum melafatkan la ilahilwa makanya kata abul khasan asadili wastaufir lizam bi kawalil biadil kalimah sehingga lafat ini spesial betul tapi kadang-kadang beberapa mursid cara berpikir lain ini kalimah toibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa istighfar untuk supaya pas melafatkan kalimah toibah sudah dalam keadaan apa suci itu juga masuk akal tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih lebih ingikuti manhadnya abul khasan asadili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilahilu artinya la ilahilu sendiri sudah bagian dari istighfar nah ya tadi buktinya orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya jadi setelah tauhidnya sah baru sah diistighfari sehingga orang kafir seolah lagi orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh tidak boleh menistighfari terus saran saya kedua la ilahilu itu filosofinya itu nafyun liuluhiyatil ghairillah wa isbatun liuluhiyatil lah wahda filosofi la ilahilu itu gimana menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semah semata nah itu caranya gimana caranya kita harus terbiasa ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri caranya gimana dilatih pakai logika saya berkali-kali cerita kalau ngaji saya sekaligus kampanye Allah itu Tuhan yang begitu fair untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan ada kualifikasi Tuhan jadi boleh dikompetisikan itu boleh kata Allah gak apa-apa kamu ngaku Tuhan kata Allah tapi nak ngaku pengeran paling gak direputasi ada verifikasinya dimulai dari apa ya kalau jadi Tuhan setidaknya bikin langit bumi aturannya gitu jadi kalau daftar bupati ya daftar ke KPU masa tahu-tahu jadi apa Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair coba yang kamu Tuhan kan selain saya prestasinya apa ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin kalau bikin langit kalau gak bisa ya urun gitu urun semen apa urun bego pokoknya urun gitu urun jadi ya kan lucu kan misalnya syarat di salafiah keluarga ke asa cucunya ngaji ngalim orang keluarga ke asa aku ke utama di salafiah oh mesti di penjara ya kalau gak gak langit bumi gak prestasi terus ngaku sebagai apa Tuhan jadi saya ulang lagi ngaji seperti ini itu sebetulnya lebih keso pertunjukan supaya pertunjukan ini gak dosa saya ngaji betulan tapi jangan diulang karena biasa ngaji rutin saya di Jogja tafsir jalan sudah just 2-3 pernah hatam hikam sekarang naso hibat separuh saya ngaji di setelah kiri disarang bala hutul quran di hajen lubul usul tapi sarahnya yang tori kotul usul sarahnya wasahal mahfud jadi baru disini ngaji bersaing sama orang yang mondok berapa 3 bulan ini 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 masalah gak boleh mondok itu harus buat tulis zaman tapi ya gak apa-apa mungkin latuni jadi kalau mondok cepat itu kemungkinannya apa latuni begini tapi saya tertarik apa yang dikatakan Ki Haji Abdul Mananda dimana nyangkut kalimat Tauhid saya ngaji dimana-mana bilang kalau ngaji itu yang takhpik takhpik itu detil detil itu bahasa Arabnya takhpik jadi kita misalnya berpikir secara jernih orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafatkan la ilah hayllallah dan itu bi-ijma'il ulama semua ulama mengatakan demikian seolah lagi itu bi-ijma'il ulama karena mansus di Quran ada ayat kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilah muhammadur rasulullah berarti kalimat ini statusnya apa penghilang kekafiran apa penghilang kekafiran lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir ini kan jadi paradok lafat yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafat yang sama orang menjadi kafir itu gak ketemu nalar mbok nalar paling apapun tetep gak ketemu kecuali tadi ya dalilnya pokok yang ngotot tadi itu memang kacau tapi alhamdulillah mereka insyaallah ya sadar kamu jangan bayangkan mereka gak sadar terus berarti kamu doanya jelek bisa saja mereka sudah ingin sadar berhubung di gojlog ini itu gak jadi sadar jadi jangan-jangan salah kita karena sering gojlog sehingga yang mau sadar jadi gak apa saya tadi jam 10 sampai setengah 2 masih ngajar di bodoh saya saya ngajar tafsir masih di rembang sana saya terus saya ke Semarang delalah muyasar ya mungkin agak-agak keramat jadi tetap jam 3 1.4 saya bisa ketemu HB Kumar Hafidh saya beberapa menit ya diskusi tentang mandat beliau dan kebetulan saya sering belajar kitab beliau sama alumni-alumni Darul Mustafa meskipun saya gak pernah kesana tapi saya tahu betul mandat beliau karena Al-Arwah Junudun apa Mujanada begini saya sering dingetikani Mbah Mun politik tidak jelas itu bagian dari kejelasan jadi politik tidak jelas itu bagian dari apa kejelasan misalnya begini siapa yang mengira Khalid bin Walid yang sangat musuhi Rasulullah dia panglima orang kafir ketika ngalahkan Rasulullah di perang Ukhud akhirnya Khalid bin Walid masuk apa Islam begitu juga Waxi akhirnya juga masuk Islam begitu juga Abu Sufyan dia pemimpin besar kafir Mekah ketika perang Badar ketika perang Kondak akhirnya juga Islam dan menjadi mertua Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam dari fakta ini kemudian banyak ulama alim yang ambil sikap itu coro Jawa itu anggang-anggang anggang-anggang itu tidak tegas tapi tidak tegas dari rumusan ilmu yang detail saya ulang lagi tidak tegas tapi dari rumusan ilmu yang detail bisa saja orang yang sekarang kafir suatu saat mu'min atau muslim bisa saja yang sekarang sedang fasek suatu saat soleh bisa saja yang mondok tiga bulan roh SPB dan sementara yang mondok lama kadang GRT tapi itu hanya hukum duniawi saya yakin yang GRT ini PBNU di akhirat karena mondoknya lebih apa lama itu tak jamin saya juga perencana mimpin itu di akhirat saja bukan di dunia makanya saya mohon SK itu berakhir muktamar mendatang karena saya sudah kiai sebelum diangkat makanya saya ulang-ulang kalau pengangkatan itu niatnya ikror saya terima tapi kalau niatnya ngangkat tak gugat di pengadilan ini tidak guyon ini betulan tapi ini hanya guyon saja ini penting saya utarakan teori ngaji ini saya bacakan naskah asli Sayyid Umar Hafid supaya Anda dapat barokah beliau karena beliau selain alim alamah muridnya Habib Salim juga beliau pernah ngaji kutub Sayyid Abdul Qadir segaf di jidah juga beliau sering istifadah di beberapa kiai ini saya baca tek Arabnya kemudian saya terjemah bagi yang tidak setuju pemaknanya bisa gugat karena saya baca Arabnya yang tidak setuju pemaknanya bisa gugat tapi tak jamin kalah karena saya faham betul teknya maknanya seperti itu logikanya tadi ya ketika Rasulullah mengambil sikap tegas kepada dan ketika Rasulullah mengambil sikap tegas pada orang-orang yang mengalahkan beliau di perang Uhud bagaimana mereka jadi orang benar atau orang yang dapat kebahagiaan kalau mereka perlakuannya seperti nabi seperti ini yaitu nabi yaitu nabi nabi itu wajahnya terluka gigi serinya tanggal orang-orang seperti ini itu gak akan gak akan bejo kalau orang Jawa gak akan falah tapi apa yang terjadi Allah menurunkan ayat Muhammad itu bukan wilayah kamu mengecak orang menstigmasi orang itu tidak wilayah kamu saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa saya itu wilayah atau menyiksa mereka itu wilayah saya saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa mereka itu wilayah saya sehingga akhirnya Pak Rasulullah tidak ngambil sikap yang mungkin orang lain mengatakan itu gak tegas tapi itu kearifan betul akhirnya waksi malah masuk Islam Khalid bin Walid Panglimanya juga masuk Islam dan beberapa orang kafir juga masuk Islam termasuk Mim Benihim ketuanya yaitu Abu Ini penting saya utarakan makanya ini saya baca pembenaran dari konstruksi pikiran tadi nah ini supaya khas ini khasnya orang mondok 10 tahun jadi ini saya baca baik biar jelas ini ini nanti teknya persis tidak saya ubah ini di kitab kitabnya Habib Kumar Hafid namanya itu Taujihun Nabi Limardotibari kalau diterjemah ya mengarahkan orang yang sadar Nabi itu orang yang sadar sampai ini termasuk orang yang sadar Limardotibari menuju mendapat Ridho Tuhan atau Allah SWT saya baca teknya ini di halaman 179 ini tidak ada yang saya rubah tidak saya kurangi Bismillahirrahmanirrahim jadi kita-kita para da'i para kiai itu adalah Khudamah Tuhad Al-Kaun kita ini adalah pelayan alam raya ini yang selalu berharap alam ini akan lebih baik lebih baik orang yang sekarang sedang kafir bisa saja nanti yang nyafa'ati kamu di akhirat yaitu mereka masuk Islam lalu Islamnya lebih serius akhirnya punya hak syafa'at sementara kamu Islam mulai kecil tapi biasa bisa saja seperti ini mulai dulu ngaji terus sama Tia Abdul Manan tidak pernah yang isi ngaji itu artinya tidak ada perkem makanya saya tidak ingin ngaji lagi karena saya ingin perkembangan Anda nanti tukang mengisi bukan yang diisi kalau saya nanti ngaji lagi disini artinya Anda kalau tetap mendengarkan itu tidak ada perkembangan pancet saja si mulang Gusbah sambian si ngaji sekali-kali ada perkembangan saya ngaji sambian yang mulang itu bagus ya meskipun itu perkembangan yang menyesatkan ini penting saya utarakan ini daunya Syed Umar orang yang sekarang sedang kafir bisa saja orang ini nanti nyafati kamu yaitu orang ini Islam kemudian Islamnya serius maka punya hak syafaat sementara kamu Islamnya biasa-biasa saja itu masyur di Syedina Umar Syedina Umar Islam di hari itu langsung makomnya makom yang akhla sehingga mengalahkan yang sudah Islam lebih lama lebih lama karena Islamnya Umar itu menjadi izjatul Islam betul makanya jangan benci orang tegas teman-teman kadangnya ada baiknya Abu Bakar itu sudah Islam tapi layin al-janik orangnya santun kalau dipisoy orang ya menengailah kira-kira seperti itu begitu juga Bilal Amar Suheb singkat cerita Rasulullah itu sering dibully ya sering disiksa orang-orang kafir Rasulullah berharap wah kalau yang Islam gini terus repot melihat Umar ini petarung di pasar uka dia dapat uang itu kalau tarung menangan kata Rasulullah kalau ini yang Islam ya bagus beliau berdoa Allahumma aizal Islam di Umar itu kira-kira dua hari dari doa beliau Umar masuk Islam itu pertama masuk Islam itu orang-orang kafir diparani kalau kamu enggak gue Rasulullah tak bunuh semenjak itu orang kafir yang bentenan sembunyi sehingga kata para mereka yang Islam Islam selalu jaya mut'aslama Umar ketika Umar masuk apa? Islam itu dalam satu hari Islam itu Rasulullah sudah ngentikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih unggul sama Islamnya Umar nah bisa saja seperti itu jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai ilmu tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah karena kita ini tidak mengendalikan dunia tidak mengendalikan hidayat hanya Allah piambak yang ngasih apa? hidayat maka sikap kita lai salaka minal amri syai'un awyatu ba'alihim awy yu'atiba Rasulullah yang ahabul khalfi'ilallah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada cuma kita tegas dalam kebenaran saja tapi tidak perlu tegas dalam mengawal kebenaran kenapa demikian? karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ilah yaumil yang jaga Islam bukan PBNU bukan PP Muhammadiyah bukan Kiai yang menjaga Islam namun Allah s.w.t makanya Sayyidina Umar itu kalau disuruh mutir Islam itu tidak mau tidak mau betul masyur itu dalam tarikh-tarikh Umar mimpin itu sukses banyak futuhat singkat cerita akhirnya orang itu kelangganan wah kalau Umar meninggal seperti apa sehingga Abdul bin Umar setiap jalan-jalan itu dibully kalau sekarang dibully ya Abdul bin Umar bapak kamu itu gimana? sudah sepuh mau meninggal kok tidak suksesi kalau saja ada orang penggembala kemudian meninggalkan kambingnya di hutan kamu anggap orang yang mudoyik enggak menyanyakan kambing itu enggak ya iya kata Abdul bin Umar apalagi Amruhadil Umat umat ini mau ditinggal gelanggang nanti suatu saat Umar meninggal boyau suksesi supaya jelas logika itu diaturkan ke Umar ke Sayyidina Umar pertama Umar agak tertarik dengan logika itu lama-lama beliau marah tidak, tidak, tidak tidak jadi saya tetap tidak akan istikhlas tidak akan suksesi dan saya tidak akan mikir Islam Islam akan diurus oleh Allah SWT terus beliau menghentikan Islam ini jalan ketika ditinggal Abu Bakar bahkan ketika ditinggal Ahabul Khalki'il Allah Akramul Khalki'il Allah yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam coba Islam dulu dipimpin Sabdul Qadir Ketua Wali dipimpin Wali Songo dipimpin orang top-top sekarang dipimpin mondok 3 bulan jalan karena Islam yang ngatur Allah SWT jadi ini penting lucu Pak Ustadz banyak yang tidak bisa ngaji tapi ya laku ya tidak masalah saya kemarin di Korea seminggu itu TKI-TKI jadi khotib ada yang jadi mufti ada yang jadi suriah itu ada yang disana jadi suriah pulang ke kampung angon kambing lagi itu teman saya saya kenal suriah Korea iya suriah Korea tapi artinya gini bahkan medjid semua yang di Korea itu didirikan oleh TKI dan TKW mereka digerakkan Allah untuk mikir agam karena agama ini milih Allah TKI saja mikir makanya ini penting ya dakwah ya dakwah tapi tauhidnya yang kenceng jangan dakwah kenceng tauhidnya kenduh itu bahaya betul saya ulang lagi ini Dauh H.B. Kumar jadi kata beliau kita harus yakin seyakin yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin makanya Masyur dalam tarikh ketika kafir Quresh mau disiksa oleh para malaikat karena mereka sering menyakiti Nabi kata Nabi gimana jangan saya berharap kalau bapaknya tidak mu'min suatu saat anaknya mu'min Masyur dalam tarikh musuh Nabi besar siapa? Walid bin Mughiroh punya anak Khalid bin Walid Abu Lahab punya anak Darroh itu mu'minah yang baik Abu Jahal punya anak Ikrimah itu mu'min yang baik di Indonesia lebih hebat lagi bapaknya resa mau cokor anaknya khafid bapaknya utun ratamat SD anaknya jadi dekan di Indonesia banyak orang tidak siapa-siapa anaknya jadi presiden anaknya jadi menteri artinya jangan karena bapaknya kafir kamu menganggap anak turuhnya pasti selalu kafir teori itu sudah salah zaman Rasulullah yaitu Walid akhirnya punya anak Khalid Abu Lahab punya anak Darroh terus siapa Abu Jahal punya anak siapa Ibi ini penting saya utarakan karena dakwah kalau terlalu semangat nanti kalau menghilangkan Tauhid bahaya tetap Innalhuda Uni Soviet kayak apa mengkotasi negara-negara sekelilingnya sampai jadi Zuni tapi apa yang terjadi Uni Soviet yang runtuh persemakmurannya semua rata-rata jadi negara apa Islam kayak Uzbek kayak Ciknya kayak apa-apa karena agama ini diurus tapi kamu ngitmai agama enggak apa-apa makanya istilahnya Habib Umar khodamah khodamah itu pelayan enggak apa-apa kita ngitmai agama itu enggak apa-apa dengan ngitmai terus mikir enggak apa-apa tapi jangan mikir yang merasa kalau kita mati wah nanti agama ini bukut karena saya mati kamu itu siapa agama Islam ini enggak pernah dipasrahkan kami diurus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri sehingga ketika awali Songo meninggal agama ini tambah kuat tambah kuat sampai sekarang kecil saya itu kalau pengajian susahnya bukan main harus izin sana sini sekarang setiap pengajian polseknya datang polresnya datang enggak ada intel enggak ada apa padahal kiai dulu sama kiai sekarang itu kira-kira alem mana rarem kiai dulu bahasa masyari itu ngarang kitab sampai dibaca di Yaman saya sering baca juga kitab beliau risalah itu alisun awal sama kiai sekarang moco terjemah saja kadang salah memahami tapi ya Islam tetap jalan karena Islam ini di awal dijaga oleh Allah Subhanahu maka kalau dalam cerita tarih si rohnya Ibnu Ishaq itu tauhid itu penting beliau cerita begini Abduwah Said Abduwah itu namanya Abduwah bin Abdul Muttalib kita tahu kenangannya Rasulullah terbanyak itu bukan dengan Said Abduwah tapi dengan Said Abdul Muttalib dengan Mbahnya karena Nabi itu mulai kecil dirawat oleh siapa Mbahnya yaitu yang disebut Nabi ketika dua bulan kan Abahnya sudah meninggal ya saya baca ya pakai Bahasa Arab biar jadi bid'ah nanti kalau Bahasa Indonesia ada bid'ah tidak betul dibak atau berjanji sebenarnya itu kitab sejarah berhubung dibaca Bahasa Arab terus kayak mantra terus yang belakang moknya gak soleh aleh soleh aleh sehingga kubu sebelah bilang tuh kurafat dan bid'ah coba diterjemah ini coba nanti saya baca Bahasa Arab terus di pojok sana bilang soleh aleh soleh aleh pasti kubu sebelah yang lewat wah itu kurafat bid'ah karena ada ke mantra padahal artinya coba sampai baca Bahasa Indonesia ketika hamil Rasulullah umur 2 bulan abahnya meninggal di kota Abuwa kota Abuwa adalah kota keluarga besar ibunya Syed Abduwa kebetulan pas kesana beliau sakit sampai 1 bulan dirawat bid'ahnya dimana kalau diterjemah wong itu kitab tarik makanya saya gak tahu yang membid'ah-bid'ahkan dibak itu karena tadi tapi sampe juga ikut salah karena nyenggahi solawatan itu jadi makanya saya bilang tadi kalau bahasa Arab bid'ah kalau sudah terjemah karena kelihatan kalau itu hanya kitab tar coba bid'ahnya dimana wabak tufa'akul wa muhammad bin abdillah bin abdil mutalib bin hasim itu kalau diterjemahkan kamu harus tahu siapa nama Muhammad Muhammad punya bahasa siapa Rasulullah Muhammad abduwa punya bahasa siapa Abdul mut punya bahasa siapa hasim coba baca gitu di kubu sebelah oh iya iya berhubung kalau baca bahasa Arab wabak tufa'akul wa muhammad bin abdillah bin abdil mutalib jadi itu hanya salah baca saja maksudnya salah yang hukumi bukan salah yang baca salah yang apa hukumi Sayyid abduwa ini orang yang tawhidnya sangat kuat Sayyid abdil mutalib lebih kuat lagi saya cerita sedikit betapa pentingnya tawhid ketika pasukan Abraha bawa pasukan gajah mau menyerang apa Ka'bah itu sebelum menyerang itu semua aset-aset milik orang kafir Qures milik orang Qures itu ditawan diambil termasuk milik Sayyid abdil mutalib milik abdil mutalib terus ketika mau masuk Ka'bah mau masuk Mekah kata-kata Abraha siapa yang kamu tuakan yang kamu pertuan disini oh abdil mutalib abdil mutalib itu dipanggil itu auranya luar biasa Abraha yang di tempat perkemahnya itu harus duduk di atas karena dia raja itu duduk di atas gak berani sangking wibahanya abdil mutalib ini bahanya rusul akhirnya Abraha bilang gini saya duduk di bawah gak mungkin karena saya raja kamu duduk jejer saya gak mungkin karena nanti umat saya kecewa karena raja kodi saya ingin ya sudah santai berdiri-diri kita ngomong akhirnya Sayyid abdil mutalib tadi dia omongin gini saya itu gak ingin merusak orang-orang Mekah orang-orang Qures saya hanya kecewa punya tempat ibadah dikencingi diberakin sehingga saya menggerubahkan kabgah tapi dengan damai gak ada peran apa jawabnya abdil mutalib lucu gak apa-apa kabgah kamu robokkan silahkan gak apa-apa yang penting onta saya yang kamu cita kembalikan harta saya yang seratus onta kamu cita kamu kembalikan itu Abraha kagetnya bukan main kaget karena kamu itu pemimpin apa tadi saya hormat kamu karena kamu tak anggap orang hebat ini kabgah itu agama kamu pas saya hancurkan kok kamu tenang-tenang saja padahal pas mau saya hancurkan kamu tenang-tenang saja malah tanya onta kamu kamu itu gimana apa jawabnya abdil mutalib innaliha dalbaiti robban hamahu sebab kabgah itu ada yang punya dan pasti akan melindungi kabgah tapi kalau onta itu milik saya ini urusan saya ini onta aja jadi jadi innaliha dalbaiti robban hamahu itu tidak milik saya itu ada yang punya ya sudah biar yang punya aja yang jaga itu tidak urusan saya akhirnya onta dikembalikan aman deh terus akhirnya dia ke ka'bah karena dulu apa itu halakot ilbab karena dulu itu yang dipakai apa itu pegangan itu bentuknya apa bulat makanya disilakan halakoh apa bulat kalau sekarang halakoh ilmiah itu seminar halakot itu mulih lain lagi pegang terus bilang gini kata abdul mutalib ya Allah kabah ini mau dihancurkan oleh abraham kabah ini milik kamu saya mau ke gunung mau melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak abdul mutalib bilang ke umatnya waya komi ayo kita ke gunung melihat mafa ala robbuna apa yang akan dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang mau menghancurkan jadi santai saja santai terus abdul mutalib naik gunung sama orang-orang kuresh abraham datang mau merusak kabah terus terjadi itu melihat dan betul kabah dijagau islam juga gitu ketika islam dikoptasi Uni Soviet semua ulama semua wali perasanya nunggu kehancuran Uni Soviet karena pasti agama ini dijagau saya setiap sholat setiap munajat kata ketika baca dulu saya iskal iskal itu janggal ya Allah engkau yang layak dipuji yang pujian itu memenuhi langit dan bumi pikiran saya kalau bumi ateis itu mujinya kayak apa tapi masya Allah ketika saya datang di Korea bumi ateis ternyata disana banyak mejid banyak tasbih bahkan ada sakduna disana karena karena Allah sudah ngentikan lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan sekarang nyata semua bumi ateis bumi apa saja ada tasbihnya ada tahmidnya makanya ketika ketika sanurihim ayatina fil'afak makanya saya mohon sekali bahwa agama ini harus kamu khidmahin tapi gak boleh kamu pikir atau dibaliklah khidmah maka memikir tapi gak usah GR bahwa agama ini diserahkan sampaian saya juga gak rito agama kok diurus orang-orang kayak gini kayak apa nasib jadi ini penting karena rata-rata kiai alim itu gak jelas terus oleh orang-orang yang gak pernah ngaji itu wah ini gak jelas gak tegas islam itu harus tegas maksudnya tegas itu kayak apa tegas itu di wilayah kita kalau istri kamu mau di perkosa orang itu boleh tegas itu wilayah kamu tapi kalau hidayat itu wilayahnya Allah subhanahu wah tak apa kita gak pernah tahu bahkan yang sudah islam saja nyon sewu itu gak ada jaminan mati husnul khotimah kita tahu dalam sejarah saklabah itu dapat gelar khama matul masjid merpatinya masjid tapi kita tahu akhirnya saklabah itu apa suul khotimah sampai dalam islam selalu diajarkan ya muqallibal kulub sabit kolbi alati jadi kalau kita sendiri saja masih ingin ingin selalu husnul khotimah gak ada ruang untuk mudah menfonis orang makanya saya salut sekali ketika Habib Umar menulis kita-kita semua ini mengkhidmai hadal kaun dan selalu berharap bisa saja suatu saat orang yang sedang kafir bisa saja suatu saat muslim nah soal kalau yang sama yang harbi menyerang kita ya kita ya tarung kalau adanya kalau yang merangi kita ya kita wajib perang kalau enggak ya habis kita seperti kita lakukan ketika diserang Belanda Belanda tapi ketika mereka mustahman bimi mu'ahad orang-orang kafir yang mau berdamai dengan kita ya kita damai sebagaimana yang dilakukan Rasulullah s.a.w. ketika berdamai dengan kafir kuresh yang dipimpin Suhail bin Amr masyur itu datang sehingga cerita kan si Dina Ali ini pernah konflik sama orang khawarid kata si Dina Ali ya sudah lah namanya kita musuhan kita gak usah ketemu pakai mediator kata si Dina Ali kata orang khawarid ini apa-apaan kok butuh mediator gak ada Qur'annya gak ada hadisnya kira-kira kalau si Dina Ali orang Jawa gak ada apa gak tahu walhasil si Dina Ali akhirnya baca ayat jika suami istri tengah konflik maka yang keluarga suami kirim mediator yang keluarga perempuan juga kirim terus kata si Dina Ali kalau suami istri saja ketika konflik butuh mediator apalagi ini kelompok besar pasti lebih butuh mediator akhirnya lalu mediatornya siapa? kata si Dina Ali ya siapa saja yang penting baik ditunjuk seseorang diprotes sama orang khawarid ini orang gak kredibel terus si Dina Ali marah-marah Rasulullah itu pernah berdamai dengan orang bahkan orang itu kafir yaitu sulhul hudai di Nabi itu berdamai dengan orang yang bernama Suhail bin Amr ketika itu kafir makanya ini menunjukkan bahwa musolah khahma al-kufar itu boleh demi kelangsungan bernegara berbang berbang kamu gak usah meragukan reputasi NO ketika dulu kafirnya kafir khadu zaman Belanda ya bahasin fatwa jihad jadi jangan kira gak tegas kita tegas sekali justru kita yang punya masa lalu tegas tapi kepada siapa dan dalam konteks apa paham ini penting sekali untuk dijernihkan ini saya baca berikutnya nanti gak supaya pakai saya syukur sekali saya tadi sekaligus minta ijazah sama Habib Kumar dan memang saya ngaji ini lama sama teman-teman alumni aman cuma belum pernah ketemu mu'alifnya tadi saya ketemu minta ijazah itu dan beliau senang sekali bahkan sempat bikin tulisan di kitab saya ini sama gak perlu baca karena kalau bisa ya biasa kalau gak bisa malu ya sudah gak usah gak usah baca terus ini ini kata beliau ini masih saya teruskan kalau kamu punya satu metode ilmiah metode dakwah kamu harus siap karena pasti ada yang menentang yang menentang itu ya mulai orang soleh gak soleh orang macam-macam jadi kalau sudah punya manhat memang dari awal harus siap ditentang jadi misalnya BBNU punya kebijakan apa ya sudah siap saja dibully itu pasti itu karena gak ada manusia semua suka semua benci benci kata beliau jadi intinya kita mengawal Islam secara rahmatanil alamin itu justru kita berharap menjadi simpatik dan menjadikan mereka menjadi nebo es jangan ketika simpatik dianggup gak teg gak teg saya masih ingat betul dawe bahmon hak sekseni kata beliau saya masih ingat kalimatnya sekseni akurat tegas itu berdasar ayat karena potensi sosial itu bisa berubah orang yang sekarang kawan kamu bisa saja suatu saat jadi musuh yang sekarang musuh kamu bisa saja suatu saat jadi kawan terus kamu mengambil sikap tegas dalam sesuatu yang gak stabil seperti ini lalu tegas itu kan gak pada tempatnya makanya yang seperti ini kata Allah pakai asa asa itu menawa menawa asa wahu ayyaj ala bainakum wabina ladhina adaitum minhum mawadda bisa saja orang yang sekarang musuhan dengan kamu suatu saat dijadikan mawadda kamu mawadda itu saling mengasihi kamu gak usah tanya wahu qadir kata Allah karena Allah mahm jadi dalam hukum-hukum sosial Allah seringnya bilang apa asa karena masalah sosial ini semuanya asa yang pernah tahu siapa bisa saja sekarang saya roi suriah nanti SK nya gak turun lagi tapi saya gak apa-apa bisa saja nanti santri 10 tahun dipimpin 3 bulan gak apa-apa pulak balik gak apa-apa saya gak akan kecewa karena ma'asa Allah ma'ala 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 assalamualaikum warahmatullahi wa'ala wamistuhu wamistuhu shagih al-imam uzuri al-imam azuri al-lazi rupan wawong koulla kang sidi apa ayu jadah yang temui koulla kang sidi apa ayu jadah yang 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 lesa taw imam dh pak i pak i pak jadi biar 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 yang mengerti Imam Zuhri juga mirip shakdi sama-sama orang yang meninggalkan tulisan karena mengandalkan kuatidzaki roh kekuatan nombor ilm atau hafalan, salah sehingga kalau Imam Malik, karena tadi guru utama Imam Malik, Imam Zuhri, aku tidak tak tubuh ilmah, aku tidak ada yang menulis ilmah, aku tidak ada yang menulis ilmah, aku tidak bampucatur bagian sendiri tak berkata mengatil suatu coati orang-orang klub dengan orang ulama atau orang ibu adalah orang yang iklim jangan lupa cantik u Rosfire yang masuk sekolah betulah Nama bikin lol impian peninggal buruk yang paling tidak , kamu tidak tahu, orang dan mengatil cari masalah berarti kayak panjang orang kalian ada yang ditulis, ditulis, tidak ditulis apa-apa? apa? 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 kita untuk menghakam ini, kita memaklumat terkenal kita bisa menghakam ini, kita akan menghakam ini kita akan menghakam ini, kita akan menghadiri jadi marwan bin hakam ini, ini pasti gubernur medinah ini sehingga untuk menghakam peris Tuhan itu masyur sekali kita akan menyerah ke Tehistan menghakam apakah marwan itu akan meningkatkan kita akan menghadiri ke kembali ke warna yang kita berdoa secara secara berdoa dan memperkenalkan mengerti hadis mengerti hadis mengerti hadis di belakangnya ada penulis saya tidak megapikers tahun mana diudang saya tidak pukul saya tidak pukul apa kata-kata jadi sahabat halan teman-teman tetap tetap getah adik maksudnya sahabat halan teman-teman tetap tetap onuh a'udhu re-ra fysokhe ma'u anuh ukal apa kata-kata otentik, bahwa benar-benar secara otentik pernah terjadi seperti ini ada yang ada hadisan apa? sahabat halan apa? jahat sahabat halan teman-teman tetap an'u anuh a'udhu re-ra fysokhe ma'u anuh ukal Kecuali Amr bin Abdua bin Amr bin As Fainahu Faina Abdua bin Amr Ku yaktub menulis walaktub Jumlah agaknya kata Abdua bin Amr Tapi tentu jumlah apalanya kata Abu Bureyrah Kalau misalnya ada sepadan ini Kasi renaknya Kenapa itu terjadi buahnya orang gampang hafalan Itu anak umat yang ada umat Itu anak umat yang ada umat Ada umat yang ada umat yang berdiri Umiatan terbangsa umat Mengapa yang ada umat yang ada umat Yang ada umat yang ada umat Jadi orang Arab itu berdiri Rasanya nulis Maksudnya apalanya Aku berdiri Ya ada apalanya Tapi Tapi fa ilmuah Orafi istriya Orafi istriya Selirukah Darah ini kota yang disa Darah ini disa keapalan Padahal Aku Ini yang harus disa Badawiatan Umiatan Fa ilmuah Istriya Aku Berikutnya Dia Yang 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 di sini kalau mau nonton itu jadi orang tidak bergerak kalau orang ini sangat bergerak seperti ini mau nonton di sini langsung lemes kalau di sini sudah tetap balik di sini ada yang lemes, di sini ada yang lemes saya sudah beritahu saya sudah beritahu saya tidak beritahu orang-orang yang berpaksa kemampuan kecuali yang mengatasi apalannya umat padahal mengakilatimawadil kita Sebenarnya ini percayaan materi, pendunjang, penulih Biasanya Él meantara di dalam kulit yang dapat dilakukan pemerintah Kehidupan kertas yang bisa dilakukan Dalam balai dengan kertas yang tidak dikenakan Dan dalam kemampuan, dan cepat Bisa dilakukan kemampuan Dan dalam kulit lalu Kemudian telah terlihat sudah selamanya Jadi sehingga kulit adalah semakin Kecuali di dalam kemampuan Kita melihat pakai produksi jadi yang ada materi apa? kertas pakai kulit itu sudah orang apakah? kayak man laku kudratun maliyah ini balung, ini kerewang ini kerewang, ini watu-watu halus wafi man sukhadil kataan dan yang dalam man suhijadil kataan dan yang dalam enam namanya kain katun wanafiyah dan sepadanya man suhijadil kataan suma lamabtada muka sumansane lamun ngawidi suma lamabtada sumnuli sumansane jadi mulai yang mau bekerja kalau di sini itu bisa kagetakan varuslip menyerang muncul tempat itu menyerang sama ada maka sama ada ke tepatnya apa itu bisa kipas-kipas pikir kali ini semua kita sudah senang meng ruang semoga macam itu tempat itu human semua ini yakin lu apalah itu kita nulis kita nulis kita nulis khawatir untuk Arab-Arab lima asa jadi ini maksudnya, di 19-19 yang tidak dah ngerti paling sepandung ada yang diterima tidak ada yang menurut kalau kita diterima kasih curiga apa itu? tulis apa? tapi dikatakan orang yang bisa tulis yang harus dilalui tapi ini kita telah melalui yang di mahasiswa dan di perintah Umar 18 karena kita tahu itu yang terjadi adalah keadaan zaman itu atau keadaannya tingkat dan kita tahu yang kita tahu yang diperlukan yang diperlukan saya akan berkata dan saya akan berkata dengan mengatakan kitab yang berkata di nomor utama yang terjadi seperti Umar bin Abdul yang terjadi adalah Mbani Umayyah bagi kita sekarang Sayyid Muhammad sekarang Ulama Ulama yang turunan Baina lalu menurutkan yang diperlukan yang diperlukan yang tidak masalah saya yang itu diceritakan saya yang diperlukan yang tidak masalah yang ini yang berharga saya berharga 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 yang berharga berharga tapi tidak ada statusnya, mantangnya itu apa? tidak ada penjelasan lain tidak ada penjelasan lain, jadi orang itu memperbanyak status banyak status, orang yang dia bilang orang yang dia bilang apa? orang yang dia bilang apa? orang yang dia bilang, mantangnya itu yang nyukupi aku, itu sifatnya berapa tidak apa-apa? berapa? satu ruang, orang yang dia bilang aku rasa salah, karena itu statusnya kenapa? itu dia dirubah seperti Bilal itu berlaku orang tidak tahu dari Bilal yang berlaku muadil Rasulullah orang yang suaranya emas misalnya Bilal berlaku, berlaku suaranya, berlaku, berlaku orang yang berlaku seperti Dina Umar, orang yang berlaku tapi orang tidak berlaku, orang yang adil karena beliau orang yang adil yang tidak pernah korupsi, tidak pernah memanfaatkan jabatan berlaku, berlaku, berlaku coba misalnya ini, kerenpok tidak adil oh, betul kan? apa yang ini? apa yang ini? apa yang ini? 5 ini semua ini melatih berubah identitas saya tetap lelak selagi nera Hafid tapi kalau Hafid suatu saat tidak disebut lelak atau disebut yang gue tulis sepatu saat disebut lelak atau disebut lelak atau disebut jadi perlu apa? menstatuskan diri pun perlu awaluman 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 yang membukukan mendokumen jadi bahasa Indonesia diwan-diwan diwan perwakilan rakyat itu kan satu majlis yang mengafadikan satu aturan-aturan hukum sehingga ada undang-undang macam-macam karena diwan di Indonesia awaluman awaluman diwan-diwan yang membukukan hal-hadis 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 dari pokok materi ini awaluman 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 diwan-diwan yang membukukan hal-hadis amrah ibn abdillaziz yang perintah umar ibn abdillaziz Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab pelengguna if ma'alik 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 sama-sama ia ngerti atau usi ma'alik ma'alik Jadi, kemarin Sa'id bin Musayyab dipuji Sa'id Muhammad Sumpir langit, tapi dipuji Sa'id Muhammad Sumpir langit Makanya ketika muji Imam Zuhri Orang yang setingkat ilmu Sa'id bin Musayyab Kita terkenalkan Musayyab Masyur, Sa'id bin Musayyab Sa'id bin Musayyab pernah ditutang Musayyab Tapi uang apa yang ditutang Musayyab Makanya ini ilmu adab diterang Ada nama-nama yang gelam-gelam seperti uang Uang terkenalkan uang Jadi Imam A'rah itu maknanya uang pincang Uang ditutang jeneng itu tidak paham Sumpir Tapi nama-nama yang A'rah itu Uang ditutang Ya A'rah Ya Nasi pelek Ya A'rah A'rah bincang Imam Zuhri Musayyab Keluarganya ini saya tahu ditawan orang Irak Akhirnya dia orang keramat malai orang orang Irak Maksudnya saya berada di Irak Dan orang-orang bilang Ya Musayyab Apa yang ini Anal Musayyab Lalu Musayyab Anal Musayyab Lalu Musayyab Tapi orang-orang ini Aku ngajibnya Musayyab Musayyab apa? Ya Musayyab Masyur Kalau Musayyab Masyur Kalau Musayyab Masyur Masyur Panggilannya Maksudnya Masyur Kalau orang-orang berjalan Kau pelajaran Tidak A'rah Al-A'rah 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 A'rah Al-A'rah diapa orang tahu zakat aku nak zakat aku aku ngisir sekat persen saya dunia aku pergi, zakat, mau setahun, mau dua persen setengah aku, ngandang aku jadi, jadi, jadi suka, suka, orang aku nak sodakoskinan, nglangkai sekat persen saya hasilnya, suatu saat ada panitia zakat, zakat dijarak zakat, orang persen setengah sodakoskinan, sekat persen saya dunia nanti ini setahun orang, mbak, dendam mungkin itu konsep mengajagnanya kenapa stahun movements saya, enggak ada, tukarannya kita tidak ada apa-apa jenis al-khilaf dengan Malik oleh Imam Shafi'i itu lucu Imam Shafi'i tidak jenis oleh Imam Malik tapi orang-orang tidak Imam tidak orang-orang tidak cintai tapi tidak hati sama Imam Malik kita tidak hati sama Imam Malik kita tidak mau Masyur itu karena Imam ceritanya itu karena orang-orang itu rebutan rebutan, rokok, rebutan, penting jadi orang-orang itu jadi orang-orang ini ini saya menyurati Imam Malik kefain dakal istidhla karena saya istidhla lupi, kalau orang-orang dan orang-orang hatis. Imam Malik menjawab amalu ahli Madinah. Anda tahu apa yang ini amalu? ya kalau orang-orang hatis yang telah ukurkan perilaku ahli Madinah kenapa? ya mereka darul hijrah berarti perilakunya orang Madinah itu terbentuk oleh tarfiah itu Rasulullah s.a.w.a.w. falkailu ahli Madinah walwasnu ya wajju ahli Madinah itu semua yang telah ukur dan tidak terima itu Mesir berapa? Alhamdulillah seorang sahabah Rasulullah berkata dalam Buldan dari Misra dan dari Irak dan dari Kufak Madinah yang siapa mengerti kalau ahli Rasulullah berkata dalam Buldan anda di Mesir anda di Kufak anda di Dinti kemudian di Madinah apa yang berkata-kata seorang bintu masyarakat MAY GARANG HAPE IMAM ALI KAK TIRMENYUR HATI MENE KANU AFROGAN SINGGARAN DINDI KU MAH IDIVIDU NKISO BENTUK KOMUNITAS KULTUR SINGGARAN KU METINA WAH GARANGRI KU MAH EMAIL MENER DIJARAH LUH TAKAHUL DATじゃない LUH KU MEDICAR LUH LUH KAK KU MAK 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 KAU MAK KU MAK KU MAK KU MAK KAU AFARANG KU MAK KU MAK KU MAK KU RADARAH ini kudok bintang ini daun depress atau malik? malik apa leks? kita itu juga kita pun berat berat itu bener-bener jadi ini saya biasanya terlalu kualitas saya rata-rata dalam hal ini dukung imam aleih iya bener imam aleih yang kemana-mana itu afraud dan individu Tidak sampai menciptakan satu kultur Misalnya Abdullah bin Amr bin Asga Mesir wahda Nanti beberapa orang ke beberapa negara itu kan Masih wahdarnya Kalaupun jumlahnya Afrodan Kalaupun tidak satu ya paling lima Bandingkan Medina Kan bisa alfu sohabiyin Ini kan membentuk satu kultur besar Maka ketika Nabi ngerti kan Misalnya zakat ini jumlahnya ini Isruna miskolan atau sekian khum satu awakin Atau apa Tapi Imam Nasir Rasalah Orang-orang yang ke Mesir kemana-mana Tidak sanggup ilmunya kancing Nabi itu kan Tidak bisa dianggap enteng Tidak bisa dianggap enteng Sanggup Makanya khilaf ini Biar tetap khilaf dua ulama besar Kodoh-kodoh menit imam Kalian malik Jadi luar biasa Ya sudah seperti itu Tidak masalah untuk khilaf ulama Tapi tadi kalau secara umum Secara acak Tentu dalam hal ini Menerima malik Medina itu Semua orang-orang yang mengalim Rembang Itu juga hal ini Karena komunitasnya banyak orang Mengalim 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 Yang dayak Waduh Repot Maksudnya Rasul Udan Tapi ya repot Kira-kira Apal Tahlil Sudah kondang Kondang Tapi orang yang mengalim Mengalim Seperti nanti Ya kayak gitu Artinya gini Kalau Rembang saja Bisa menciptakan seperti itu Apalagi Medina Kan Ya maksudnya Raku di Rembang Banyak lah Kota-kota Misalnya Rembang Kediri Pasuruan Banyak kota-kota Yang dihuni Pondok-pondok Besar Ini kan kompetitornya Mesti banyak Artinya kultur ini kan Corok kultur moco Iana Kultur macam Kan memang dekat Saya minta ceritanya Rembang Saya bangga Rembang Bukan karena Saya orang Rembang Alim-alim Yang dihuni Ramudara Syed Afi Bakar Sato Jadi Syed Afi Sato Lomun itu DKK kandung Jadi Umar Sato Itu putunya Syed Hamzah Bin Abdul Wah Bin Umar Sato Umar Sato Diputu Syed Hamzah Udah di situ Paham ya Syed Hamzah Mereka saran Mereka boleh Muritnya Syed Umar Ketemu Mbak Ahmad Bim Suhaib Mbak Bahmun Paham ya Terus Syed Afi Bakar Sato Dua guru Jadi Syed Syed Dahlah Dibutu keempat Habib Haidar Itu Ripin Syedan Lassem Di daerah Mereka Jadi Mbak Syed Hamzah Satu Artinya Mbak Dibutu keempat Dibutu keempat Dibutu keempat Dibutu keempat Dibutu keempat Dibutu keempat Habib Hasan Al-Yamzah dan justru karena susah transportasi menidulannya mulai menidulannya mulai menidulannya mulai pertama niatnya akhirnya malah menggantung sedang